Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 27 Desember 2023 Bersama Dr. Robert Reverse dari Denpasar, Bali Selamat mendengarkan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Shalom, Saudari dan Saudaraku terkasih dalam Kristus Natal sudah lewat Dan tahun baru ada di depan pintu Sebagian dari kita manusia sibuk dan heboh dengan sisi pesta dari hari-hari raya ini Sebagian lagi mau mengalami sisi rohani dari masa ini Sebagian yang lain lagi menggabungkan kedua sisi tersebut Yakni sisi rohani dan sisi rohana Begitulah kita manusia Mungkin hari ini dianggap hari biasa oleh sebagian dari kita Namun Namun Tradisi suci gereja menentukan hari ini pun sebagai hari pesta Yakni Pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil Sebab itu gereja memilih Injil hari ini yang mengandung cerita tentang Santo Yohanes penginjil itu Mari kita baca Injil yang diambil dari Yohanes 20 Ayat 2 hingga 8 Dimuliakanlah Tuhan Pada hari Minggu Pasca Setelah mendapati makam Yesus kosong Maria Magdalena berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Ia berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu dimana ia diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan murid yang lain itu kekubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga ia lebih dahulu sampai dikubur Ia menjenguk ke dalam Dan melihat kain kafan terletak di tanah Tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka tibalah Simon menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kafan terletak di tanah Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kafan itu Tetapi agak di samping Di tempat yang lain Dan sudah tergulung Maka Maka masuklah juga murid yang lain Yang lebih dahulu sampai di kubur itu Ia melihatnya Dan percaya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Karena jenazah Yesus Belum sempat diurapi Sesuai tradisi agama Yahudi Maka Maria Magdalena Dan mungkin beberapa orang perempuan lain juga Pergi ke kuburan Yesus Untuk melakukan ritual itu Pada pagi hari Minggu Pascah Maria Magdalena Mendapati Makam Yesus Kosong Kemungkinan besar Ia kaget luar biasa Karena Ia sampai berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus Dan Yohanes Penginjil itu Yang Mau kita sorot Dari peristiwa ini adalah Interaksi Di antara Para murid Pengikut Yesus ini Jelas tertulis disini Bahwa Maria Magdalena Mendapatkan Simon Petrus Terlebih dahulu Penulis Injil ini pun Yakni Yohanes Selalu Mengedepankan Petrus Dalam Peristiwa ini Meskipun Yohanes lah Yang Lebih dahulu Sampai Kemakam Karena Larinya Mungkin Lebih cepat Namun Ia Tidak Masuk Kedalam Ruang Makam Ia Hanya Menjemuk Atau Melongok Atau Memandang Melihat Saja Kedalam Kubur Itu Yohanes Menunggu Sampai Akhirnya Petrus Tiba juga Dimakam Lalu Mempersilahkan Petrus Masuk Lebih Dulu Sebab Dalam Narasi Perikop ini Jelas Tertulis Begini Maka Masuklah Juga Muridnya Yang Lain Yang Lebih Dahulu Sampai Di Kubur Itu Yani Dirinya Sendiri Yaitu Yohanes Kata Juga Berarti Orang Yang Berikutnya Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Seperti Juga Di Semua Injil Yang Lain Selalu Nama Petrus Yang Disebut Di Awal Mendahului Nama Nama Murid Atau Rasul Yang Lain Menurut Anda Bahai Saudara Dan Saudariku Yang Terkasih Apa Sebabnya Bahwa Nama Petrus Selalu Disebut Atau Ditulis Lebih Dahulu Inilah Yang Lalu Perlu Kita Rekam Dan Ingat Dan Inilah Yang Akhirnya Juga Di Di Diadopsi Kedalam Tradisi Suci Gereja Tentang Kepertamaan Atau Primacy Petrus Diantara Semua Murid Dan Rasul Yesus Kristus Selain Usia Petrus Yang Mungkin Paling Tua Diantara Para Rasul Mungkin Para Penulis Injil Juga Ingat Bahwa Yesus Sendirilah Yang Berkata Kepada Petrus Engkau Adalah Petrus Dan Diatas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Jemaatku Dan Halamaut Tidak Akan Menguasainya Nama Lain Dari Kata Jemaat Adalah Gereja Kalau Kita Mau Polos Dan Jujur Maka Paling Tidak Selama Dua Ribu Tahun Lebih Nubuatan Yesus Bahwa Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Telah Terbukti Dalam Satu Gereja Saja Dengan Rendah Hati Dan Jujur Pula Harus Kita Akui Bahwa Dalam Kurun Waktu Dua Ribu Tahun Lebih Itu Ada Banyak Gereja Yang Didirikan Lalu Bertahan Beberapa Tahun Atau Beberapa Abad Lalu Bubar Atau Pecah Jadi Dua Atau Tiga Atau Lebih Sehingga Kini Terdapat Sekitar 45 Ribu Lebih Denominasi Kristiani Hanya Hanya Satu Gereja Yang Bertahan Sejak Didirikan Yesus Dua Ribu Tahun Lebih Yang Lalu Di Kaisaria Filipi Gereja Gereja Itu Tetap Dipimpin Oleh Para Penerus Atau Pengganti Petrus Yang Adalah Paus Pertama Itu Sampai Kini Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Juice Rabu 27 Desember 2023 Terima Kasih Kepada Dr. Robert Reverse Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Peace Peace